Hasil survei Pol Tracking Institute ada sejumlah nama-nama baru yang dinilai layak menjadi pemimpin Republik ini. Calon Presiden Muda masih menjadi perdebatan di kalangan internal Parpol. Mampukah Capres-Capres Muda bersaing pada pemilu 2014 atau memang Parpol belum mau mengajukan Capres Muda karena dianggap belum mampu? Kita akan mengulasnya bersama Hanta Yuda, Direktur Pol Tracking Institute. Selamat sore, Mas Hanta. Dan juga bergabung dari luar studio, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Selamat sore, Pak Yusuf Kala. Selamat sore, Asya. Ya, sore Pak. Kita akan menyoroti dulu hasil survei yang dilakukan oleh Pol Tracking Institute. Ya, mungkin silahkan Mas Hanta menjelaskan. Jadi kita memulai survei ini salah satunya, tadi sudah dijelaskan fitologinya ini 100 public opinion leaders dan pakar tentunya, bukan pemilih ya, bukan diambil dari publik. Nah, awalnya latar belakang kita melakukan survei ini, saya kira sedikit saya ingin mengupas bahwa kita tahu partai politik itu sebagai instrumen tunggal untuk melakukan kandidasi, proses kandidasi Presiden Wapres. Sementara di partai politik saat ini, mayoritas tentunya, itu masih katakanlah struktur kekuasaannya masih sentralistis, oligarkinya sangat kuat, sehingga tidak memunculkan nama-nama alternatif baru. Sementara di figur-figur muda, di lapisan kedua itu banyak nama dan riset kita ini ingin menghadirkan menu-menu baru dalam prasmanan hajatan demokrasi Republik kita. Oke, ini kira-kira 15 besarnya ya? Ada 35 nama yang kita lakukan dan ada 13 aspek tadi, tetapi ada beberapa hal yang menarik misalnya temuan kita di dimensi integritas, itu ternyata dengan sendirinya kita bisa melihat memang figur-figur di luar partai politik itu memiliki skor integritas relatif lebih tinggi ketimbang yang dari partai politik. Ini barangkali mungkin analisa kita akibat dari imbas dari memburuknya citra partai politik. Tetapi ini tentu menjadi tantangan, tetapi tetap muncul nama-nama di partai politik seperti Lukman Hakim Syekudin, kemudian ada Promono Anung selain nama Jokowi, Anies Baswedan, dan Kofifa Indar Parawansa. Oke, saya boleh bertanya sebentar, ini nama Kofifa Indar Parawansa cukup menarik berada di posisi di bawah Anies Baswedan, mungkin bisa dijelaskan apa pertimbangannya? Nah, Kofifa ini agak menarik, memang dia salah satu kemarin adalah politisi partai, tetapi Kofifa dalam aspek integritasnya berdasarkan survei penilaian, asesmen terhadap Kofifa memang cukup tinggi dan skornya kita bisa lihat 71,2 persen. Maaf, 71,2, ini bukan persentase, skor. Nah ini bahkan bisa mengungguli nama-nama petinggi partai, dan ini tentu saya kira ada nama Fajrul Rahman bahkan, tetapi nama-nama ini nanti kita buka di aspek yang lainnya, seperti penilaian partai yang rendah saya kira. Oke, kita lihat yang berikutnya. Dan selain integritas, saya kira kapasitas ya, kapasitas itu dari semua aspek 13 itu, aspek kapasitas kalau diratakan merupakan nilai rata yang tertinggi dari hasil penilaian ini. Nah visioner juga menarik, saya kira muncul lagi nama Anies Waswedan, kemudian Joko Widodo, Sri Mulyani, dan lagi-lagi memunculkan nama-nama dari partai politik sebenarnya. Jadi yang kandidat muda, yang potensial, yang memiliki visi yang cukup baik ketengah dalam penilaian 100 responden kita ini, itu bisa jadi partai politik, dari luar partai politik, dan ada dari entrepreneur, ada dari politisi, dan akademisi. Sebenarnya kita punya kandidat yang banyak, tidak hanya nama-nama yang selama ini berpikir. Di sini saya mau bertanya, faktor dominan apa yang membuat seorang tokoh yang mungkin ingin maju sebagai capres, dan dikenal oleh publik, tetapi tidak disukai atau tidak dipilih? Kita tidak melakukan survei elektabilitas ya, itu yang mungkin saya garis bawahi. Ini survei sebelum elektabilitas dikeluarkan menurut pendapat publik, tetapi kita juga mengukur dulu dari aspek-aspek integritas, kapabilitas, sampai dengan aspek yang lainnya. Barangkali bisa untuk selanjutnya selain visioner. Dan di luar nama-nama itu muncul juga nama-nama yang unggul saya kira. Ini aspek leadership skill, dan muncul lagi nama Jokowi. Memang Jokowi barangkali memang rekam jejaknya cukup baik, kemudian dia punya pengalaman. Hampir stabil untuk semua kategori, dia nomor satu ya? Hampir di semua aspek kita Jokowi mengungguli. Itu yang menarik, barangkali juga ada Jokowi efek, karena barusan punya momentum memenangkan pertarungan di Pilkada DKI. Oke, dan survei ini dilakukan sebelum atau sesudah Pilkada? Sesudah Pilkada, sesudah pengambilan ini, penilaiannya itu dilakukan setelah tanggal 20. Jadi kita turun tanggal 23. Jadi sudah ada hasil quick count-nya kemenangan Jokowi pada saat itu. Oke, kita lihat yang lain lagi. Selain aspek itu, aspek yang menarik saya kira, dimensi keberanian mengambil keputusan. Dan ini yang menarik, muncul nama-nama sebenarnya tidak pernah dibicarakan oleh publik dari kelompok intervener. Misalnya ada Khairul Tanjung, Hari Tanu Sudibyo, kemudian Sandiaga Uno. Dan ini saya kira patut kita pertimbangkan. Ada orang-orang yang mungkin seperti Pak Yusuf Kala, yang terbiasa mengambil keputusan cepat. Dan saya kira ini menarik. Ada kader-kader Pak JK dari para intervener yang sebenarnya punya potensi untuk itu. Dan nama itu muncul di sepuluh besar seperti Hari Tanu, Sandiaga Uno, dan Khairul Tanjung. Tetapi bagaimana penerimaan mereka di dalam partai? Nah, itu bisa kita buka slide selanjutnya. Selain dimensi ini, ada dimensi yang saya kira juga akseptabilitas publik. Sebenarnya relatif semua di nilai positif. Cukup baik, punya potensi. Tetapi di akseptabilitas partainya yang rendah. Nah, seperti nama Puan Maharani misalnya. Puan Maharani itu dari berbagai aspek tidak terlalu tinggi nilainya. Tetapi satu-satunya di aspek penerimaan partai, Puan Maharani di tiga besar. Tetapi di aspek yang lain dia tidak terlalu tinggi. Misalnya di aspek akseptabilitas publik, sebenarnya Sri Mulyani tidak masuk di 15 besar. Tetapi lagi-lagi Jokowi memenangkan skor tertinggi di aspek ini. Dan ini saya kira aspek dari aspek penerimaan partai. Oke, kita akan lihat langsung ke skor totalnya. Ini dia. Nah, skor total kita akhirnya pemenang pertamanya di Jokowi. Cukup jauh saya kira punya selisih 78,6%. Kemudian di Sulani Swaswedan, Sri Mulyani. Dan ada nama-nama dari partai politik sebenarnya. Yang saya kira juga ini patut diperhitungkan oleh partai politik, oleh publik. Dan tentu Pak JK juga. Kalau misalnya Pak JK masih kuat, paling tidak ini ada menu bagi Pak JK untuk menjadi cawapres. Atau Pak JK mau jadi kingmaker misalnya. Ini punya nama-nama yang saya kira jauh punya potensi yang sangat besar. Oke, kita akan langsung tanyakan ke Pak JK. Pak JK, pertanyaan pertama saya, 2014 Bapak akan maju lagi atau seperti apa Pak? Kalau pertanyaannya lari ke situ, padahal kita bahas ya mudah-mudah. Saya harus bertanya dulu Pak JK akan maju atau akan mencalonkan generasi mudanya? Akhirnya hal itu sering saya jawab. Bahwa saya sendiri dalam posisi tentu tidak mencari kekuasaan. Umumnya pada dewasa ini kita berpikir kalau memang masyarakat atau bangsa ini menginginkan, membutuhkan suatu pemikiran-pemikiran yang baik, tentu saya harus siapapun harus bersedia. Jadi masih mau ya Pak JK? Saya tidak ingin membahas ini. Datanya berbeda dengan itu. Ayo punya pertanyaan. Oke, nanti akan kita lanjutkan perbincangan ini Pak JK dan juga Pak Hanta ditahan dulu. Pemirsa tetaplah bersama Metro hari ini kami.